Halo, jumpa lagi dengan saya di Onli Ridwan Channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas video tutorial photoshop dan pembahasan kali ini bagaimana cara mudah merubah warna hijab sesuai dengan keinginan anda seperti yang terlihat pada monitor anda gambar aslinya seperti ini kita akan ubah menjadi beberapa buah warna seperti ini anda dapat merubah dengan warna lain sesuai dengan keinginan anda baik, kita mulai saja bagaimana cara merubahnya saya buka file yang sama ini adalah file yang sama langkah pertama adalah kita seleksi dulu hijabnya karena hijabnya ingin kita ubah warnanya seleksi hijabnya disini saya menseleksi menggunakan quick selection tool kenapa saya menggunakan ini agar seleksinya lebih cepat anda juga dapat menyeleksi dengan menggunakan ini dengan pen tool karena objek dengan background ini sangat kontras perbedaan warnanya jadi saya menyeleksinya menggunakan quick selection tool saja ini kita besarkan seleksinya dengan cara menekan tombol kurung buka pada keyboard anda disamping huruf P untuk membesarkannya mohon maaf kurung tutup membesarkan seperti ini seleksinya mengecilkannya kurung buka oke saya seleksi seperti ini hijabnya saja oke sudah terakhir semua kalau misalkan anda menyeleksinya itu lebih misalkan begini nah ini kan wajahnya ikut terseleksi ikut terseleksi sedangkan kita ingin menyeleksi hijabnya saja cara agar wajahnya tidak ikut terseleksi anda tekan tombol alt pada keyboard jadi pointer anda berubah jadi min yang awalnya plus anda tekan alt jadi min kita seleksi wajahnya karena wajahnya tidak kita ikutkan seleksi oke kita seleksi wajahnya karena wajahnya tidak kita seleksi yang kita seleksi adalah bagian hijabnya saja nah seperti ini ini artinya yang terseleksi adalah hijabnya saja maksudnya kenapa saya menekan tombol alt tombol alt nya mengurangi seleksi kalau saya lepas alt nya arti menambah seleksi jadi seperti itu berikutnya tekan tombol ctrl j pada keyboard dengan menekan ctrl j saya akan tercipta sebuah layar baru layar satu disini layar satu bisa kita beri nama misalkan hijab satu oke berikutnya masih terpilih layar hijab satu saya tekan ctrl j lagi ctrl j sebanyak tiga kali akan tertipta sebuah layar baru lagi hijab satu copy hijab satu copy dua hijab satu copy tiga kita ganti saja layar nama layarnya double click saya kasih nama hijab dua double click hijab tiga double click oke kita sudah memiliki layar hijab satu hijab dua hijab tiga dan hijab empat dari masing-masing layar ini akan kita ubah warnanya saya pilih dulu layar hijab satu baru aktifkan adjustment layar di bawah sini di klik pilih hue saturation yang tampil seperti ini sebuah kotak dialog berikutnya arahkan pointer anda diantara layar hue saturation dan hijab satu tekan alt akan berubah pointernya menjadi seperti ini baru di klik ini maksudnya adalah apapun yang kita lakukan perubahan pada hue saturation ini akan terpengaruh pada layar hijab satu saja oke berikutnya centang color race nya nah ini sudah kita dapat merubah warna hijab nya dengan menggeser panah yang ada pada hue dan saturation ini saya geser disini ini saya merantukan dulu tiga layar atasnya ini nah saya tukar oke seperti ini misalkan saya pilih warna merah dulu oke selesai berikutnya saya artukan lagi hijab satu warna hijab nya merah saya artukan hijab dua saya artukan dengan cara yang sama adjustment layarnya kita pilih kita pilih hue saturation caranya sama juga tekan alt baru kita klik disitu diantaranya proses perubahan pada hue saturation akan berpengaruh pada hijab dua ini saja centang color race jadi geser begini ini saya ambil warna hijau begini oke saya artukan lagi hijab tiganya kita akan ubah lagi warna di hijab tiganya artukan lagi di layar bawah sini adjustment layarnya pilih hue saturation kembali artukan lagi tekan dengan menombol alt baru di klik diantaranya kalau harus dicentang kembali tinggal digeser begini saya akili warna lain misalkan biru oke kita telah merubah empat buah layar dengan warna hijab yang berbeda berikutnya proses penyimpanan oh iya sebelumnya dengan teknik ini juga dapat digunakan untuk merubah warna rambut warna baju sesuai dengan keinginan untuk merubah warna rambut anda dapat melihat di video tutorial saya sebelumnya dan juga untuk merubah warna baju anda juga dapat melihat video tutorial saya sebelumnya oke sekarang proses penyimpanan kita aktifkan dulu hijab satu yang lainnya visibility kita aktifkan nah ini saya akan menyimpan hijab satu ini dengan warna merah langkahnya pilih menu file save as saya taruh di sini formatnya saya pilih jpg saya taruh di sini bagi saya sudah menyimpan saya tindis saja di warna merah yang ini saya save saya tindis kualitasnya kualitasnya maksimum oke sudah tersimpan berikutnya hijab 2 kita aktifkan warna hijau caranya sama pilih menu file save as kita taruh di sini formatnya jpg saya pilih yang hijau ini saya pilih oke oke itu yang saya aktifkan hijab 3 nya dengan warna biru simpan lagi file save as spg di file hijab warna biru seperti ini saja oke berikutnya hijab 4 oh yang hijab 4 ini belum kita rubah nih apa namanya warnanya kita rubah dulu adjustment pilihnya yang full saturation position kita kan alt baru kita pergi antaranya sini agar perubahan ini hanya berlaku untuk wilayah hijab 4 oke ini saya rubah saya pilih yang oke seperti ini kualitas simpan file save as hijab cpg siap yang ini saya save oke anda bisa lihat hasil file nya di nah sini kita tulis saja ini hasil-hasil yang kita buat tadi oke ya seperti itu nah itulah cara bagaimana cara merubah warna hijab sesuai dengan keinginan anda semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau komen dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk anda